Setelah menahan diri hampir 4 bulan, kini warga Surabaya boleh tersenyum lebar. Pasalnya, pemerintah kota Surabaya sudah melonggarkan kebijakan dengan memperbolehkan acara hajatan digelar kembali. Tapi tetap harus melalui asesmen Satgas COVID-19 dan kantor kecamatan masing-masing. Mau nikah? Jangan galau. Mulai awal Oktober, pemerintah kota Surabaya sudah kembali melonggarkan kegiatan hajatan dalam skala besar. Tapi, masyarakat tetap harus mendaftarkan untuk dilakukan asesmen oleh Satgas COVID-19 dan masing-masing petugas kantor kecamatan. Hal ini menjadi salah satu syarat wajib jika ingin hajatan tidak terkena razia dan dibubarkan. Asesmen ini merupakan bagian dari prosedur untuk mengarahkan proses hajatan sesuai dengan protokol COVID-19 agar lebih aman dan nyaman. Dari tim kami beserta Satgas Prokes akan turun untuk memberikan arahan-arahan, guidance kepada masyarakat. Dan nantinya akan kita berikan petunjuk-petunjuk dan juga sekaligus bersama dengan Satgas Mandiri di kegiatan tersebut juga di tingkat kampung tangguh di masing-masing RW yang ada. Selain petugas kecamatan, pihak kepolisian di tingkat kecamatan juga akan melakukan penjajakan untuk melihat peluang diaplikasikannya kode QR Code peduli lindungi. Sehingga saat proses check-in dapat dipantau apakah semua tamu undangan dan pelaksana hajatan sudah menjalani vaksinasi. Tentunya kita berbicara berkaitan dengan head immunity kan, head immunity tentunya cukup penting dan itu wajib hukumnya ketika dalam suatu kegiatan dan yang lain-lain berkaitan dengan berkumpulnya masa atau orang itu dipastikan sudah melaksanakan vaksin. Dan kita sudah memperkuat ketika orang itu belum vaksin. Kita di Surabaya, khususnya di Kecapatan Galsari ini sudah ada yang namanya vaksin hunter, ada yang namanya swab hunter yang kira-kira di PKM atau di Buskes pas-pengus itu siap. Tidak hanya masyarakat umum, pelaku bisnis perhotelan juga boleh bernafas lega. Pemerintah kota Surabaya sudah memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha untuk menerima pesanan pesta atau hajatan di tempat. Tapi pelaku bisnis juga wajib mendaftar dan menjalani asesmen dari Satgas COVID-19. Berbeda dengan warga, pelaku bisnis wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk menyaring tamu undangan dan klien yang belum menjalani vaksinasi. Kita bersyukur sekali sudah Surabaya ini masuk ke level 1. Namun untuk protokol kesehatan kami tidak akan mentoleransi atau tetap harus dilaksanakan. Ya, asesmennya dalam arti melalui aplikasi peduli lindungi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, itu yang kita berlakukan. Kamis pagi, 154 kelurahan di 31 kecamatan kota Surabaya sudah masuk zona hijau. Sejak pelonggaran, sudah ada 9 warga dan perhotelan yang mendaftar untuk melaksanakan hajatan di kecamatan Tegal Sari. Diperkirakan jumlah ini akan bertambah pada November mendatang. Eka Rima, Agadipah, Surabaya, Jawa Timur.